udah ya? udah oke nih? udah oke, udah action what's up guys, welcome back to Garisus 19, kenapa sih son? ada situlah emang kenapa? blocking-blockingnya ya, nah ini paling bagus ada bosan tuh malah nih kokoh nih ini vlog pertama kita di 2024 seneng banget ya kok ya? udah lama gak ngevlog, bener udah lama gak ngece-ngece kali ini gue gak bisa salahin Dixon, gue juga bingung salahin siapa ya ya kan ya jadwalnya libur emang kita libur, jadi kita Garisus 19 seluruh keluarga besar Garisus 19 mengucapkan Happy New Year semoga semua doa di 2024 ini dikabulkan amin something big is coming pokoknya gitu aja kita gak tau kapannya, cuma something big is coming oke guys, kali ini gue mau ngebahas soal motor yang jujur selama ini, kalo misalkan ada customer dateng kesini mendingan jangan dimodif deh gitu kan pake dulu aja nikmatin gue takutnya lo cepet bosen tapi ternyata kali ini motor ini dateng kesini tuh sebenernya udah jadi nih kita cuman touch up-touch up sedikit aja dibantu sama Adam so kita liat motornya motornya menarik menurut gue dan mungkin bisa jadi referensi banget options modif buat temen-temen yang suka motor ini so let's go okay i've been working like three jobs probably why i never see y'all probably why i never have time for the fake friends i won't be y'all oh god i've been running out up early when the sun is out not setting out my own soul but those real ones they coming out oh look who's reaching out old friends wanna feature now they don't work so they need it free ooh you reaching out from the west side of that old town but there's no show so i go down to the open mic show love to the real ones they know now some of y'all don't know now in a couple months you're gonna find out i've been blowing up from the underground or they stepping on the land mine now and he knows it's my time now come in C keren banget ya topi baru dari Opar Irit oh iya 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 ada C.I. Bekasi siap bro untung gak kedengeran oh iya 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 oke guys ini dia motornya nah ini motor street 500 tahun 2016 buat gua sih ini something yang menurut gua menarik banget mungkin dari chatnya juga bagus terus simple tapi fungsinnya juga ini buat pake harian sih enak banget ya jadi modifnya menurut gua gak terlalu banyak nah tapi untuk urusan modif-modifnya mendingan gua panggil Adam aja Adam yang lebih ngerti karena Adam yang ngurusin motor ini ini Adam coba Adam lu bisa ngejelasin gak sama gua kira-kira apa aja yang lu kerjain ini asisten gue iya kan maksudnya maksudnya semuanya dia kurang tidur oh kurang tidur lu tau ini anak eh ini anak Adam nih baru lahiran Adamnya? bukan istrinya baru lahiran iya kan dia lagi kurang tidur karena selamat ya bangun jam 3 jam 5 iya kan nanti lu belum lu belum siap-siap begadang aja yang keren nama anaknya terinspirasi dari Harley tapi anaknya perempuan jadi namanya Harlea Harlea keren coba Adam lu jelasin dulu dong ini keren banget ini chatnya Bronx kan custom by Bronx jadi mulai dari depan dulu nih pak iya dong jadi nih street tahun 2016 modif gaya scrambler ya soalnya kan kalau street 500 itu kan seharusnya pelak aslinya itu 15 15 iya lu kenapa cuma ngeliatin gue gitu sih kenapa sih kenapa sih iya iya pelak aslinya dia 15 15 nah memang motornya itu kan jadi kelihatannya yang kecil banget nah ini diganti pelaknya jadi berapa dam depannya 19 nih kayaknya depannya 19 belakangnya pake 18 belakang 18 belakang 18 bahannya Sinko Sinko nya yang dual purpose ya iya iya terus terus handlebarnya udah pake beatwell beatwell yang motobar ukurannya yang 7 per 8 terus juga grips foot pegs brake arm udah disamain nah ini street 500 tuh kalau misalkan rata-rata bukan rata-rata hampir semua Harley kecuali street 500 diameter risernya itu 7 per 8 kalau yang lain 1 inch nah terus grip-gripan ini semua ini OEM Harley Davidson kan yes betul terus dari fogtube nya kita hanya tambahin fog boots sama cover shock cover shock di atas jadi keliatannya hitam semuanya keliatannya gede karena triple three nya kecil ini nya juga apa jarak antara ini nya jadi keliatannya kan kecil kalau kita pakein seperti ini kan kesannya D lebih brisi aja lebih brisi bulky inggris banget loh anaknya sen iya banyak youtube kayaknya lanjut bagian depan sen nya nih iya sen-sen nya pake Rizoma nih kayaknya sen nya depan pake Rizoma yang tipe Club L Club L iya jadi kalau Club L ada DRL nya iya jadi stand by nya kalau Rizoma yang Club L itu stand by nya putih wih ini baru ya oh kok baru tau ya pura-pura mulu iya terus dalam uh shock belakangnya ditinggin nih shock belakangnya ya aftermarket itu tingginya kurang lebih sekitar 16 in 16 in swing arm nya standar iya swing arm standar kenal pot udah pake screaming eagle screaming eagle iya ini pantat belakangnya standar ya iya seat nya juga standar kan standar cuma keliatannya tinggi begini jadi bagus keker gitu ininya ini tambahan nih ininya bisa apa namanya plug and play tinggal dibuka gini doang keren sih nah kita kemarin tambahin belakangnya jadi pake Club S 3 in 1 3 in 1 sama lations plate disini tambahin pake lampu juga jadi buat temen-temen yang suka street 500 atau lagi pake street 500 mau dipake modif kayaknya ini bisa jadi options nya iya iya kan terus mau potis screaming eagle yang keren sih menurut gua pakenya TBR ya ini suaranya enak banget dan keluar banget ini suaranya enak gak kenapa sih kenapa sih oh iya nanti ya masih tengah-tengah segmen oh masih tengah-tengah segmen nah pertanyaan gua kenapa spionnya kenapa gak diganti ya dem spionnya kemarin kebetulan lagi kosong stoknya oh belum ada yang cocok iya oke apalagi nih yang bisa dibahas terus overall ini sih gaya lu banget ya ini anaknya anak ini banget terabas gimana chatnya kebetulan ya cari-cari referensi dari Pinterest ada kan tuh kayak XR cuman customer-nya bilang jangan dimiripin tapi yang penting ada warna kuningnya aja oh dia memang dia tayangnya black and yellow iya kayak gimana pun yang penting udah dipercayain semua ke garasi 19 keren sekarang ada meh harus keren dong jadi kalo temen-temen yang suka WhatsApp ini Adam yang suka balesin WhatsApp kalian jadi buat temen-temen yang mau dateng kesini kalo gak janjian sama gua bisa ketemunya Adam dibantu sama Adam semuanya terus dam apalagi dam motor standar ya mesin standar standar semua sih ini sih kalo aksesoris kayak gini biasanya belinya dari zaman dulu di dealer nih ya kan iya jadi kita gak ganti lagi jadi overall ini functionnya buat harian menurut gua enak dimana tuh CC gak pake panas ya kan judulnya Harley Davidson juga terus dam gua udah apalagi apalagi ya keren ya jadi tinggi ini motornya jadi jauh keren ya jauh dari standarnya tuh udah berubah banget kalo standarnya kan pendek kecil kecil ini jadi tinggi banget kalo gua sih bukannya apa setiap kali memang customer dateng kesini gua selalu bilang pake dulu aja ya nanti bosen karena kan rata-rata orang kalo newbie ya kita ngomong newbie yang memang pengen cobain Harley pasti ngeliriknya street 500 dulu ini oke gak nih karena takut berat atau gede gitu ya ternyata motornya enteng kecil daripada modifnya terlalu banyak di street 500 jadi gua lebih sering menyarankan orang lu mendingan coba deh dipikir lagi dandanin 883 ya kan kalo enggak sportster 48 gitu guys ya udah i think kita mau dengerin suaranya nih ya suaranya sih alus-alus aja standar ada ya emang aduh ih gua aja gua aja jinjit loh ya enak kok gak nyala belum dik belum dik belum dik belum sampai ujung udah dinyalain udah dinyalain apa yang mau nyala menurut bener ini asik loh Tidak, Tidak Tidak, Tidak Suaranya halus Gue masih ada stock sih TBR punya untuk Street 500 Suaranya enak banget ya Dam? Iya Waktu itu ada yang full system juga Tapi yang full system menurut gue suaranya lebih enak yang sleep on Oke guys, I think that's it for today Kita selesai ngebahas Street 500 Apa namanya? Apa ya? Gue mau ngomong apa ya? Gue jadi lupa Motornya kayak gimana lah intinya? Motornya sih overall gue suka Ini udah selesai ya? Mau diambil kan? Iya, tinggal diambil doang sih Tinggal diambil doang nih Abis di detailing, udah bersih banget Siap dipake Oke guys, I think that's it for today Kita ngebahas Street 500 nya Gue mau nyobain dulu nih Kebetulan gue baru dapet kamera baru Dari Insta 360 Ace Pro Jadi gue mau nyobain Oke? Jangan lupa nih Helm gue cuma ini doang yang gak ada yang matching ya kan? Gapapa deh Gapapa deh Helm culture Coba ya Coba ya Tipis tipis aja Ganteng ya kalau ngomong Lung nya mau turun Harus aja Nenek foto udah salah Gitu dong Aduh Ntar kalo gak pake helm, I điomelin Ini ga muat nih Aik, luar begini Terima kasih telah menonton